kita kehilangan orang soleh ya video beredar dan, uh, kesana kemari diteruskan, tanpa ada konfirmasi, orang langsung kirim-kirim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh para penikmat jalan tengah dimana saja berada pagi ini, saya dapat beritanya kiriman berita innalillahi wa inna illai roji'un telah berpulang ke Rahmatullah tigiha lalu albayani akbar mursyid tarikoh naqsa bandi entibedi pada maralotim kita kehilangan orang soleh ya, kita kehilangan orang tua kita guru kita doa kita semua, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kubur beliau taman-taman surga melipat gandakan ganjaran beliau karena kebaikannya menata hati umat ini dan tentunya keluarga diberikan keikhlasan kesabaran yang menariknya dari kematian beliau ini ada video-video beredar ya ada video beredar dan, uh, kesana kemari diteruskan tanpa ada konfirmasi orang langsung kirim-kirim salah satunya ini teman langsung kirimkan saya di whatsapp group malah berita online ada apa itu? dikatakan disini pemakaman TGH Haji Lalu Bayan Akbar pada Mare tiba-tiba kain kapan beliau mengempis dan tidak berisi sehingga semua biji jari dari beliau ribut menangis Allahu Akbar Masya Allah keren ya tapi untuk lebih jelasnya coba kita tonton videonya selamat menangis Allah selamat menangis bagaimana? sudah lihat videonya? nah, kira-kira setelah Anda lihat video ini bagaimana? percaya dengan berita-berita yang menyebar? atau Anda melihat ada kejanggalan disini? nah, oleh karena itu kita coba analisa sama-sama jadi, posisi saya disini bukan saya mau mempermasalahkan benar atau tidaknya jenazah beliau hilang itu walau alam ya, kalau memang benar cuman kita coba analisa video ini dari video ini mudah-mudahan kita bisa tahu apa sebenarnya yang terjadi tadi yang nurunkan jenazah nah, nih nurunkan jenazah tidak komentar apapun beliau hanya menurunkan jenazah begitu jenazah diletakkan di liang lahatnya ada suara perempuan pakai bahasa sasak nah, perempuan pakai bahasa sasak bilang apa yang kurang lebih artinya kalau bahasa Indonesia tidak ada jasadnya mami hilang lalu nangis teriak yang bilang seperti itu siapa? yang di atas liang lahat dari mana dia tahu jenazah yang ada di dalam kain kafan itu hilang yang meletakkan saja tidak ada komentarnya lalu teriak menangis lalu berita ini disebarluaskan apalagi menurut informasi beliau ini sudah lama sakit sehingga bobot tubuhnya beratnya itu berkurang dan orang yang ketika hidup kurus dan ketika meninggal dunia itu beda karena ketika dia masih hidup kurus itu masih ada darahnya mengalir masih ada cairan-cairan di dalam tubuhnya nah begitu meninggal dunia itu kan hilang berangsur-angsur akan hilang itu itulah sebabnya mungkin penglihatan perempuan yang di atas itu menipis kain kafan itu menipis seolah-olah tidak ada jasad yang ada di sana nah disini kenapa saya perlu luruskan seperti ini supaya kita jangan termakan dengan sesuatu yang belum jelas kebenarannya apalagi saya lihat ada di youtube sudah banyak yang upload dia di media-media online ada yang nulis tentang karoma tentang kemuliaan orang-orang soleh ya sudah kita tidak perlu perdebatkan tapi kejadian yang dipiralkan dikirim kemana-mana itu perlu kita kaji supaya apa supaya kita tidak terjerumus kita tidak menyebarkan berita-berita yang kalau istilah orang sekarang tuh dan ini tidak hanya orang yang intelektualnya rendah ada juga orang yang memiliki intelektual tinggi yang namanya beritanya kan Tuhan Guru Mursid Toriqoh tiba-tiba jasadnya kempis nah ini yang pertama kemudian yang kedua kalau memang tiba-tiba jasadnya hilang seharusnya orang yang dibawah itu kan memastikan ada tuh tidak ini kok tiba-tiba orang yang di atas teriak bilang tidak ada terus orang yang dibawah ini tidak ada reaksi apa-apa ini menunjukkan bahwa tidak ada masalah masih ada jasad beliau disana mudah-mudahan Allah meramati beliau karena apa orang yang megang nurunkan saja tidak ada reaksi apa-apa karena memang masih ada ini yang yang kedua kalau memang tidak ada apa sih dipastikan ada tuh tidak ada atau kita buka sedikit lah untuk kita lihat ini yang kedua kemudian yang ketiga kalau memang hilang masa kita tidak informasikan ternyata yang kita tanam ini dia tidak ada jasadnya ya harus disampaikan ke masyarakat supaya masyarakat jangan menziarahi kubur yang tidak ada isinya nah inilah beberapa analisa dari sudut pandang jalan tengah untuk apa untuk membuka wawasan kita agar tidak mudah menyimpulkan berita-berita atau video-video yang belum tentu kebenarannya terima kasih hadanallah wa'iyakum ila sabi lil-falah wal-muwafiq l-aqwami tariq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh